hai oke Halo semuanya balik lagi di Regi arusanda channel dan kali ini kita bakal ngaburit lagi coy kita bakal lanjutin karir MotoGP 20 dan kita masih berjuang ya dengan moto tri kita ya jadi nah ini jadi kita fight ya jadi gimana caranya supaya kita kenceng di berbagai circuit gitu ya tapi permasalahannya yaitu agar sedikit susah gitu kan jadi kita banyak-banyak kayak upgrade mesin gitu dan ya sekarang kita masuk ke seri Mujelo Oke kita capcus aja kalau gitu oke ini dia kualifikasi kedua gimana kualifikasi kedua ini ya kita harapannya bisa meraih podium gitu ya ya siapa sih enggak mau podium gitu kan kita turut track saja kalau gitu menuju tikuman pertama kali ini ya saya merasakan perbedaannya signifikan ya dari kecepatan motor ini dari lambat banget sampai sekarang lambat ya perbedaannya agak terlalu jauh gitu kan tapi ya lumayanlah segini mah tuh kan itu udah pas tes lab bukan pasan lah paling bagus ya sektor pertama ya cus dan ini kita menuju sektor ketiga dan ya tertinggal 0,5 ternyata agak sedikit susah juga karena panjang lumayan panjang banget ya Mujelo ini ini dia tikuan terakhir kita menuju garis finish yang ada di depan coy oke ini dia dia gaspol lagi kali ini dan menuju gigi lima aduh ini kayaknya kalau race kayaknya disalip banyak musuh dan ya 2,2,2 menit 4 detik dan ya ini kita aduh kedelapan raya kacau 0,6 ya kedelapan 0,6 beda 0,6 tapi kedelapan lumayan tipis banget ya disini kita langsung ke race ya ini adalah hari race kita setting dulu untuk bensin dan ban jangan sampai lupa gitu kan oke medium-medium aja lah biar aman gitu ya biar nggak ketinggalan jauh ya ini dia kita sudah siap-siap iya ini dia kita siap-siap buat race di Mujelo kali ini kita bakal siap-siap buat dia here we go racing baik sekali kali ini kita langsung gaspol aja kali ini ya ini dia jalan lurus langsung kita berupaya untuk fight terus dengan beberapa rider yang ada di depan dan kita braking saja disini tinggal pertama kita meng-overtake siapa ini kayak Pojia atau Masya ini oke kontak dengan penalti dengan sama-sama motor Husqvarna ya dan belok saja disini ya disini ada Oh Masya nampaknya di depan kita oke fix tim Leopard ini nah pokoknya ini Honda ini bagus banget ya ininya kecepatannya coy dan oke disini kita overtake ya dengan light brake kita eh dah ditabrak lagi hampir aja kontak disitu oke penati overtake kita kita berada posisi lima kali ini ya langsung aja braking disini ini good oke ini dia belok lagi oke gaspol lagi kita segini juga apa ya disebut disebut gampang nggak gampang susah juga nggak terlalu gitu kan iya kayak gini kan jadi apa overtake alternatif ya agak kotor dikit coy aduh oke oke ini dia belok lagi disini kita berupaya untuk tempel si Antonelli ya tuan rumah di GP Itali dan kalau ngomongin masalah kuatan motor ini masih B aja gitu ya masih taluk sama Honda mungkin bukan mungkin ya ini yang saya rasakan itu iya gitu gitu ya ini dia belok lagi disini belok lagi disini oke belok 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 gaspol lagi disini coy dan ya ini dia kekuatan strike kita di uji ya kekuatan jalan lurus kita di uji seperti ini ya sementara ini aman-aman saja meskipun di belakang kita udah nempel ya bukan itu penati ya itu gak tahu dimana dari kiri kayaknya nah iya bener kan diopertake nomboknya oleh penati oke kita berhasil overtake balik tidak overtake sih iya maksudnya kita masuk ke lab kedua kali ini disini kita berupaya untuk overtake si Antonelli karena jaraknya tidak terlalu jauh oke kita let break saja kita berhasil overtake si Antonelli kita berada di posisi dua kali ini oke ini dia ini momentum yang bagus ya untuk overtake rider Honda terutama tim Sik 58 Squadra Corse habis gimana ya ini apa ya apalagi si Suzuki itu kan itu yang ada di depan kita itu ya konsisten banget gitu ya ada di depan gitu dan ya kita memasuki lab ketiga berupa untuk overtake si Suzuki kali ini disini oke hampir saja di overtake ya karena sedikit susah gitu ya di outside jadi kita sedikit kesulitan kita masih berada di posisi dua kali ini ini adalah kesempatan ya karena rider-rider disini juga pakai late break ya kita yang pakai late break terus ya nah disini contohnya berhasil overtake aduh tekor terlalu ambisius kita ya untuk overtake si Tatsuki Suzuki dan kita menuju strike ke ini ini bercanda ya namanya ya karena mau upaya overtake susah gitu ya kalau di jalan lurus oke ini adalah lap keempat kita berupaya untuk overtake Suzuki lagi ya ini dia di tinggungan 14 tadi ya kalau nggak salah dan ini dia belok saja disini kita berupaya sedikit kontak hampir aja kontak ya kita berhasil overtake si Suzuki dan kita berada di posisi pertama untuk pertama kali ini ya ya belok saja disini di tinggungan 12 langka ya overtake overtake pemimpin balap kayak gitu tuh langka gitu ya kita itu ya belok lagi disini dan ya cuman berduaan aja ya kita dan Suzuki dan dibelakang kita kayaknya Antonelli mungkin berada paling berada paling belakang bukan paling belakang atau apa ya agak jauh gitu ya gapnya oke kita gaspoh lagi disini ini iya ini dia beto di jalan lurus bersama Suzuki ini dia oke side by side kali ini dengan Suzuki nampaknya power kita diuji bener-bener diuji ya dan siap-siap braking saja disini oke braking coy oke let brake lagi kita mainnya dan kita berhasil sedikit memperlebar gap dengan Tatsuki Suzuki belok lagi disini coy di tinggungan luko ya luko loko belok lagi disini gaspoh lagi disini coy dan ini dia kita gaspoh lagi disini braking dan ini dia di final lap kita masih memimpi tapi masih belum aman tinggal satu tikungan lagi coy jangan sampai lengah ini dia kita masih berada di posisi pertama Suzuki kedua gitu kan dan siap-siap braking saja disini oke powernya jadi dua kan itu disetting jadi stabil gitu ya kecepatan kita meskipun masih tetap kalah saing ya dengan Gaiden Horner di belakang kita dan iya kita berhasil menjuarai seri tali luar biasa sekali kemenangan kedua ya luar biasa luar biasa ya ini dia hasil dari Mujelo kita berhasil di posisi pertama Suzuki kedua Antonnya ketiga wah susah ya segini juga uyuhan gitu kan kita dapat 25 poin yang sangat berharga untuk menempel rider yang ada di depan kita ya kita masih berada di posisi 7 ya it's okay kita lanjut saja ke race berikutnya ya ini dia kita balik lagi di kualifikasi dan ini adalah seri katalunya ya oke ini dia jangan lurus breaking saja disini coy yang pertama itu adalah Antonelli ya 1 menit 54 detik itu apa ya bukan gila juga ya itu itu cepat banget gitu kan dan ya ini 0,3 ya kita ya dan ya ini dia sektor ketiga 0,3 juga mudah-mudahan tetap konsisten minimal bisa 5 besar lah ya breaking saja disini coy oke ini dia gaspul gaspul lagi terus sedikit itu ya sedikit lambat dari oh lambat itu bukan sedikit batu ya sedikit banget gitu kan oke belok lagi disini tikuan terakhir tikuan katalunya ya 49 50 aduh 54 lah kayaknya nggak mungkin ya 54 55 56 aduh 56 2 detik loh oke ini dia hasil akhir di kualifikasi hampir 2 detik loh ya posisi 7 aduh lambat banget emang kita menuju race saja kalau gitu lah cus oke ini dia kita sedang siap-siap buat race kali ini ini kita set lagi medium-medium aja kayaknya ya dan bench ini juga naik aja jadi 6 sampai mentok dan kita gaspul cus nah iya kan iya oke ini dia sang kol posisi nicholantonelli berada di posisi pertama ya dan kita berupaya untuk overtake mereka semua ya di seri kali ini dan oke here we go race di katalunya Spanyol ya dan oke kita gaspul saja disini kita sudah mau overtake beberapa rider tadi ya Karena startnya tidak terlalu bagus Mungkin mereka Dan kita berada di posisi keberapa ini Kayaknya keempat Oke lumayan bagus Oke ini dia kita Oh hampir saja overtake Kembalap Six quadra course Dan kita hampir di overtake oleh penalti kali ini Oh oke ini dia belok lagi disini Oke luar biasa banget Dan kita masih berada di posisi keempat kali ini ya Semoga bisa terus meningkat Dan masuk podium Oke ini dia Respol aja terus kali ini Dibayang-bayangnya oleh penalti Breaking lagi disini coy Aduh ini saya sedikit khawatir dengan Apa Kecepatan ya Karena Disebut cepat gak cepat Disebut lambat juga gak lambat banget gitu kan Buktinya kita sedikit stuck di posisi Empat, lima, enam, tujuh gitu kan Bukan satu, dua, tiga gitu kan Tidak terlalu konsisten ya Dan oke breaking saja disini Kita berupaya untuk overtake Nicol Antonelli Gero Masiya Masiya masih berada di posisi pertama ya Itu tim Leopard Tuan rumah juga ya Tidak spoil lagi disini Ini dia, ini dia Aduh, nah ini sedikit tertinggal ya Kalau dia lurus Dan oke, nampaknya mereka breaking Kita juga breaking saja Sedikit false Oke, pass ya Passnya kali ini Oke, ini dia kita berupaya untuk Overtake Antonelli dari luar Aduh, dari luar ya Kalau dari dalam itu bisa ya Waduh, sayang banget ini ya Oke, kita berupaya untuk tempel lagi Masih ada momentum break Aduh, gak pake breaking ya Oke, ini dia berupaya disini coy Aduh, gagal overtake si Antonelli Padahal lumayan itu ya Kalau kita udah bisa masuk ke tiga besar itu Kita pengennya sih Gaspoil Atau minimalnya Depends ya Dan Ya, masih sedikit Antonelli Sanda Pojia Arenas ya Arenas berada di posisi 10 besar Kali ini lumayan bagus Breaking saja disini Oke Dan Belok lagi disini Kita mulai Tempel lagi Iya Dan Ini dia Kita menuju Tikuan Eh, tikuan Ya, bener Tikuan terakhir Menuju lap ketiga Nah, ini kita tertinggal jauh Oleh si Antonelli kali ini ya Dan Di overtake oleh Minyo Aduh Itu keceng banget ya Motornya ya Oke, di overtake Minyo Gak apa-apa Oke Overtake lagi Kita main late brake disini Dan Ya, itu lah Akibatnya jika late brake coy Kita keluar lintasan Oke, kita back to the track lagi disini Oke Tak tinggal Oleh Minyo Oh Hah Pojia nampaknya overtake kita juga Oke Ya, kita berupaya untuk Kebaiki lagi Posisi Dan ya Ini dia Breaking saja Oke Lebar Aduh Berupaya untuk overtake Minyo Tapi sayang banget Kita harus sedikit keluar lintasan Oke Kita berupaya untuk Belok dari dalam Oke Contact dengan Minyo Nampaknya ya Nah, itu juga maksud saya Di lap pertama tadi Pengennya gitu Gitu kan Tapi apa mau dikata ya Udah lewat ya Sekarang udah lap Empat Satu lap lagi gitu kan Oke Satu lap lagi disini Kita berupaya untuk tempel Pojia saja Fokus untuk Dapatkan podium Ya, nampaknya Sujuki Paling cepat ya Satu menit Lima puluh empat Kita susah ya Mau satu menit Lima puluh empat Ayo hoi Satu lima enam Oke Ini dia Minyo Berupaya untuk overtake lagi Tapi Belum berhasil Kita breaking saja disini Untuk fokus Tempel Pojia Dan overtake dia Dan Belok lagi disini coy Oke Ini dia Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Belok lagi disini Berupaya untuk tempel 0,8 Jaraknya Dikit jauh Terus siapa sih Oh kayak si McPhee ya John McPhee Nampaknya Wow Overtake Di Petrona Seperintah ya John McPhee Balas di overtake kita Kita balas lagi disini Kita pakai lightbreak Belok lagi disini coy Aduh Itu di overtake lagi ya Oleh McPhee Oke Kita fokus lagi Untuk dapatkan posisi Empat Yang Kita dapatkan sekarang ya Luar biasa banget Nah itu Makin deket kali ini Dengan Pojia ya Aduh Jauh lagi kayaknya Oke Ini dia kesempatan terakhir ya Karena ini gak ada Left line lagi Braking Saja disini coy Oke Ya Makin deket Makin deket Oke Gas port terus Gas port terus Kali ini kita berupaya untuk tempel Pojia Aduh ini kecepatan motornya ini ya Saya mengeluhi banget dengan kecepatannya Oke Braking Kali ini 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 Lebar 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 0,3 Duh Tadi padahal ya Braking Saja disini Oh Oh Hampir aja Contek Enggak ya Malah dia keburu Maju Oke Bagus Beberapa tikungan lagi Dua tikungan lagi Nampaknya Oke Ini dia Waduh Kayaknya kita gak bisa podium Oke Oke Finis ya Statsuki Suzuki Pertama Antonelli kedua ya Dan Pojia ketiga Aduh kita keempat ya It's okay lah Aduh Nah itu ya Nampak tangannya juga ya Nah ini dia hasil dari res kali ini Tatsuki Suzuki pertama Antonelli kedua Pojia ketiga Kita keempat Ya setidaknya kita Sedikit konsisten di lima besar lah ya Ini harus ditingkatkan lagi gitu ya Karena kita Sudah lima besar di dua race Kali ini Dan ya oh Legit ya Kita berada di posisi keempat Untuk kelas main Selisih 55 angka ya Jauh banget Dan kita Masih banyak race ya Kita gak perlu khawatir Kita terus kembangkan motor kita Supaya jauh lebih baik lagi Di untuk Di untuk Untuk race race berikutnya Jangan sampai lengah lah Intinya ya Gak spoil aja terus Gak sampai akhir Sampai balap Beres Ya Kita dapet reputasi dan uang ya Lumayan ya Ya Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like Comment Share Dan Jangan lupa nyalakan notifikasinya Dan pastinya Kita bakal terus update Formulawan Formulawan dan MotoGP Jangan lupa untuk Tonton video lainnya juga Di Regi Arsanda Dan kita bakal Update setiap hari Selama Ramadan Gitu ya Oke Pokoknya terima kasih banyak Thank you very much And Bye 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 Sub indo by broth3rmax